Assalamualaikum bosku, terima kasih udah klik video ini, di kesempatan kali ini kita akan coba klon atau menggandakan aplikasi dana, menggunakan aplikasi klon ini, pertama-tama kita install dulu aplikasi klonnya ya, terus selanjutnya kita install aplikasi dananya ya, oke sudah itu kita keluar dulu, ini dia aplikasi-aplikasinya yang tadi kita install, oke disini langsung kita buka aja aplikasi klonnya ya, terus kita centang mulai, jangan lupa kita izinkan aplikasi klonnya, langkah selanjutnya kita centang atau pilih aplikasi dana, kalau udah langsung aja kita centang klon, oke ini dia bosku ya, langsung aja kita buka aplikasinya, Alhamdulillah bosku bisa ya, langkah selanjutnya kita akan coba masukkan akun dana kita ya, seperti biasa kita masukkan nomor kita dulu, kalau udah kita centang lanjutkan, oke disini kita centang nanti aja dulu, langkah selanjutnya disini kita masukkan pin akun dananya terlebih dahulu ya, Alhamdulillah bosku untuk verifikasi pinnya berhasil, bentar lagi memuat, oke shift, jangan lupa kita izinkan ya, selanjutnya kita akan coba buat pintasan untuk aplikasi dananya ya bosku, caranya kita tekan lama apknya, terus pilih buat pintasan, disini kita disuruh izinkan dulu, untuk pintasan layar utamanya ya bosku, oke kita tekan lagi lama apknya, terus kita pilih lagi buat pintasan, kita tambahkan namanya dulu ya, kalau udah kita pilih konfirmasi, oke, terus kita keluar, oke ini dia bosku ya, kita akan coba tes lagi buka aplikasinya, apa masih tersimpan akun dananya yang tadi kita kaitkan, Alhamdulillah bosku masih tersimpan ya akunnya, langkah selanjutnya disini kita akan tes aplikasi dana yang kedua, sebelum kita install kita akan hapus dulu untuk aplikasi dana yang ini, kita hapus semua, terus kita buka lagi MT manajernya untuk menginstall aplikasi dana kedua, langsung aja kita install ya bosku, terus kita keluar dulu, kita buka lagi aplikasi klonnya, terus kita hapus dulu aplikasi dana yang pertama tadi, lalu kita centang logo tambah, terus, kita pilih aplikasi dana, lalu kita centang klon, langsung aja kita buka ya bosku apk dananya, Alhamdulillah bosku aplikasi dana ini juga bisa kita klon, seperti biasa kita akan coba mengaitkan akun dana kita, apakah bisa ya bosku di aplikasi dana kedua ini, jangan lupa untuk masukkan pinnya juga, Alhamdulillah untuk aplikasi dana ini juga bisa, login ke akun kita ya bosku, ehem 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 jangan lupa bosku like komen dan subscribe ya, terima kasih, asisi sisi sisi siap, oke kita lanjut ya, langkah selanjutnya kita akan coba buat pintasan di aplikasi dana kedua ini, caranya seperti biasa, kita tekan lama apknya, lalu disini kita pilih buat pintasan, jangan lupa kita tambahkan namanya, supaya gak ketuker, oke kita keluar dulu, ini dia bosku ya, disini kita akan tes lagi apa masih tersimpan akun kitanya, oke kita tunggu ya bosku lagi memuat, Alhamdulillah bosku masih ada ya, oke jangan lupa like komen dan subscribe, terima kasih, bye bye selamat jumpa di video selanjutnya, bye bye,